What's up, physical fans? Welcome back to TimeMount! Setelah kemarin kita tahu mereka kalah empat kali secara beruntun dan gue ingin nanya nih kepada fansnya Lakers, sudah bisa tersenyum lagi atau belum nih setelah timnya menang. Dan Lakers hari ini masih tanpa Anthony Davis tapi at least hari ini mereka mendapatkan Danny Schroeder kembali. Danny Schroeder sudah di-cleared oleh protokol kesehatannya NBA dan dia bilang juga dia mengeluarkan statement bahwa dia tidak pernah terkena ataupun terjangkit virusnya. Jadi gue happy banget dengan kembalinya Danny Schroeder karena Lakers itu benar-benar menjadi tim yang berbeda sekali. Tapi impactnya Danny Schroeder ini besar sekali untuk Lakers dimana gue lihat tadi dia bisa initiate offense-nya Lakers jadi LeBron gak harus yang memulai offense-nya gitu. Jadi kadang-kadang boleh Danny Schroeder yang bawa bola dan kemampuannya dia untuk hit mid-range jump shot serta get to the rim itu juga jadi pembeda banget untuk Los Angeles Lakers. Dan kita gak boleh lupa terakhir defense-nya Danny Schroeder juga selalu bagus banget di season kali ini kita udah beberapa kali juga memuji defense-nya Danny Schroeder. Dan hari ini pun dia selesai dengan 22 poin dan Hadir Schroeder itu juga membiarkan Kyle Kuzma bisa kembali lagi ke role biasanya dan ini adalah role barunya Kuzma ya dimana udah improve banget dia permainannya. Serta juga Alex Crusoe bisa bermain seperti biasanya. Yang menarik tadi adalah setelah pertandingan dimana saat sedang melakukan Zoom post game interview Danny Schroeder itu baru saja mau mengkritik dan juga memberikan saran untuk protokol kesehatannya NBA. Dia bilang ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan pas dia mau ngomong itu mati dong Zoom-nya. Jadi itu menarik banget sih menurut gue gak tau itu sengaja atau enggak biarlah mereka saja yang tau lah ya. Dan Lebron hari ini juga menurut gue solid banget untuk Los Angeles Lakers dimana dia selesai dengan 28 poin, 11 rebound lalu juga 7 assist serta defense-nya menurut gue hari ini. Lebron oke banget dia selesai dengan 4 steals dan gue gak tau kenapa tadi pas gue nonton game ini awal-awal gue tau Lakers ketinggalan terlebih dahulu. Tapi gue tuh kerasa banget kalau Lebron tuh energinya hari ini banyak banget. He was very jumpy, I don't know why gue feel like that. Dan itu pun terbukti akhirnya dia melakukan 2 block shot juga di awal pertandingan ini. Dan gue suka banget bagaimana Lebron sebagai leadernya Lakers, dia set the tone banget dari awal. Kita tau di 2 game terakhir itu menurut gue effort dan juga energinya Lakers tuh peterek banget sih. Jadi Lebron hari ini menunjukkan ke temen-temennya energinya tuh harus segini loh untuk kita bisa memenangkan pertandingan soalnya. I was very happy to see Lebron like that. Dan of course minister energy dari Bensin Lakers yaitu Montres Harrell, he was a monster below the rim hari ini menurut gue. Dia selesai dengan 17 poin dan juga 9 rebound dan plus minusnya itu adalah plus 22. Lakers menurut gue kunci kemenangan mereka tapi tetap defense-nya mereka. Kita tau mungkin beberapa game terakhir defense-nya mereka kurang oke tapi di hari ini di babak kedua terutama ya. Mereka bisa menahan offense-nya Portland tuh hanya 36 poin saja dan Portland menembaknya hanya 37,8%. Lillard tapi hari ini tetap luar biasa dia sesuai dengan 35 poin tapi yang gue pusing adalah pemain fantasy gue yaitu Gary Trent Jr. Dia sih stats-nya masih oke 19 poin tapi gue hari ini butuh 3 poin shot dari dia agar tim gue gak kekejar 3 poinnya tapi ternyata 3 poinnya dia hanya 2 dari 11. Come on Gary you gotta shoot better man. Padahal gue butuh banget sih 3 poinnya but it's okay sekarang ini masih unggul semoga gak kekejar nanti pas selesai hari Minggu atau hari Senin nanti ya. Next guys ngomongin tentang salah satu tim yang lagi on fire juga di NBA sekarang ini adalah Miami Heat yang berhasil mengalahkan tim terbaik di NBA yaitu Utah Jazz. Dengan score 124-116 pertanyaannya jelas adalah apakah Miami Heat sudah kembali lagi? Dan sekarang ini mereka 5 game winning streak loh gila mereka udah ada nomor di nomor 5 Eastern Conference aja gak berhasil ya udah nomor 5 dengan rekor 16 kali menang 17 kali kalah. Jimmy Butler luar biasa sekali Jimbo sejak dia kembali dari protokol kesehatan juga kayaknya ya waktu itu ada gosipnya dia kurus banget. He has been sensational menurut gue bener luar biasa sekali untuk Miami Heat dan hari ini pun dia yang memastikan kemenangan Miami Heat dengan flow trade ya disisa 33 detik sampe nanya dulu dia ke IG. You like that? You like that? Wah itu keren banget sih. Jimmy Butler personalitynya luar biasa gue suka banget. Dia hari ini pun selesai dengan 33 poin 10 rebound dan juga 8 asis dan juga mungkin agak kecewa dia tidak terpilih juga sebagai NBA All Star season ini. Tapi pertandingan ini mungkin adalah pertandingan terbaiknya Miami Heat season ini dan di pertandingan ini pun kalau lu liat dari strategi kedua coaches ini bener coachesnya luar biasa kelas paling atas. Dan sponsornya pun juga mengingatkan kita kalau dia adalah salah satu pelatih terbaik di NBA tahun ini ataupun juga sekarang ini sorry. Tapi yang lucu tadi gue baca online di Twitter itu ada parah fansnya Miami Heat itu seneng banget Kelly Olinik fallout. Kelly Olinik hari ini bermain 31 menit dan dia fallout dan menurut fansnya Miami Heat beberapa kali dia membuat dumb play yang membuat Miami Heat itu hampir kalah. Dan memang tadi Miami Heat kayaknya sempet kekejar saat Olinik masuk tapi untungnya setelah dia keluar kembali bisa mengambil keunggulan lagi. Dan jujur gue lumayan kaget Miami Heat ini bisa menang 5 kali secara betun apalagi bisa mengalahkan Utah Jazz juga karena mereka ini gak ada Tyler Hero dan gak ada Every Bradley. Ini menurut gue 2 pemain yang punya defense oke dan juga shooting oke untuk Miami Heat jadi gue lumayan kaget mereka bisa menang dan gue mau kasih kredit kepada tim Miami Heat yang tidak akhirnya tidak jadi di blow up I guess. Karena kemarin ini kita tau banyak banget fans-fans City yang kayak wah kita harus trade ini nih harus trade itu tapi untungnya sekarang mereka mempercayai satu sama lain saja dan akhirnya mereka mulai melihat hasilnya walaupun gue tau di awal season banyak sekali orang wah ini fluk nih gara-gara mainnya di bubble nih makanya Miami Heat jago. Tapi sekarang ini mereka membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di Eastern Conference dan Jimmy Butler just so damn good man. Boleh lihat highlight saya dia tuh pinter banget cara baca defense-nya Utah Jazz ngelewatin Boyan ataupun juga Royce O'Neal itu menurut gue Jimbo ya itu harus sih dibilang dia seorang superstar sih di NBA ya. Tapi big mannya Miami Heat BAM Adebayo juga solid banget tadi pal gue kira dia gak akan main di pertaringan ini tapi ternyata dia MP3 double nih 19 poin 11 rebound dan juga 7 assist and of course the dragon Gordon Dragic hari ini provided instant offense dari benchnya Miami Heat deh ya sesuai dengan 26 poin. Nah menurut gue Dragic ini juga kuncinya untuk Miami Heat jadi mungkin big three-nya sekarang ini kalau boleh dibilang adalah Dragic, Butler dan juga Adebayo. Gue tiga pemain yang bisa solid secara konsisten Miami akan bagus sih for the rest of the season dan lucunya tadi gue baca di Twitter gue pengen tau sih kalau ada yang tau mungkin pastinya katanya Duncan Robinson itu belum ganti sepatu dari season lalu. Wah itu fakta yang menarik sekali sih menurut gue kalau ada yang punya informasi lebih boleh tulis di komen section di bawah. Nah berikutnya Boston Celtics berhasil menang akhirnya hari ini dengan skor 118-112 atas Indiana Pacers. Celtics bounce back. Kambas selesai dengan 32 poin tapi yang apa ya yang surprising terakhir itu nembak 3 point shot adalah Daniel Tice tadi itu di corner. Gue lo main kaget loh udah berani deh pede banget tapi Daniel Tice juga had a solid game hari ini untuk Celtics. And I think Celtics fans mungkin harus feel a lot better sekarang ini karena hari ini pun mereka bisa mengalahkan salah satu tim terbaik di Eastern Conference. Itu superstarnya mereka Jason Tatum hanya 9 poin saja. Dan Kemba kayaknya udah mulai kembali lagi ini ke formnya dia dan para fans dari Celtics pun tadi gue baca di Twitter pada nungguin. Kapan nih Kemba sama Jason Tatum itu bisa bermain bagus bareng? One day lah gue bilang tenang one day. Dan setau gue tadi gue baca itu adalah Kemba di last 7 game itu averagenya sekitar 22 poin per game. Dan ini katanya Kemba pertama kalinya mencetak 30 poin sejak tahun lalu katanya. Gue pengen tau juga nih bener atau tidak gue kadang-kadang gue di Twitter itu fact checknya agak susah ya. Agak takut tapi gue suka sih nyari-nyari informasi di Twitter karena itu banyak sekali reporter-reporter juga ya. Dan berikutnya kita akan ngomentin tentang Golden State Wars nih yang berhasil mengalahkan Charlotte Hornets balas dendam dengan skor 130-121. Yaitu Draymond Green putting on a clinic hari ini dengan 11 poin karir high 19 asis dan juga 12 rebound. Dalam 36 menit ini dia jadi pemain pertama yang berhasil mencetak 19 asis. Seduluh katanya paling terakhir adalah Baron Davis. Nah tapi yang beruntung eh sorry sebelum ngomong yang beruntung. Ini kayak Draymond Green memang kayaknya mungkin dia termotivasi juga kita tau bagaimana akhir pertandingannya Hornets lawan Warriors minggu lalu itu. Dimana dia kena tic-nico fall lalu di ejected dan akhirnya Warriors kalah. Jadi dia mungkin ambil inspirasi dari situ walaupun dia bilang tadi setelah pertanyaan. Oh this is not a revenge game. Tapi menurut gue sih pasti ada di pikirannya dia. Untuk bisa perform sebagus-bagusnya dan juga bisa mencetak triple-double di pertanyaannya. Dan of course membawa Warriors menang juga. Dan curse-nya akhirnya selesai untuk Warriors. Warriors akhirnya bisa menang 3 kali secara beruntung season ini setelah berkali-kali coba. Jadi gue harapkan mungkin abis ini wah Warriors bisa 5 apa 6 nih. Kemudian gue pengen banget liat mereka juga di NBA playoff season ini. Dan of course gue ngomongin tadi yang lagi beruntung. Yang paling beruntung adalah Kelly Oubre dari pertampilannya Draymond Green. Karena Kelly Oubre di quarter 1 sudah 6 slam dunk. Dan itu semua asisnya dari Draymond Green itu memperbaiki field goal percentage-nya. Dan juga memperbanyak poinnya dia. And after the game tadi ada seorang wartawan yang nanyain dia apakah Kelly Oubre ingin ada di slam dunk contest. Dan dia langsung jawab nope. Langsung ditolak sama Kelly Oubre. Dan hari ini Kelly Oubre kembali main bagus man. Dengan 27 poin. Dan ini sekarang fansnya Warriors sudah mulai melakukan campaign untuk Joe Lacob memperpanjang kontraknya Kelly Oubre. Kelly Oubre awal-awal dituker aja Melonzo. Gue juga salah satunya sih. Tapi yang pasti sekarang ini Kelly Oubre has been very very good for goals to say Warriors. Mungkin karena dia udah adaptasi mungkin sudah terbiasa juga dengan rotation dan juga sistem yang Steve Kerr. Itu kenapa menurut gue dia sangat nyaman sekali untuk offense-nya. Goal to say Warriors. Karena ini Steph juga bagus hari ini dengan 29 poin dan juga 9 asis. Serta Lame Low had a good game juga dengan 22 poin, 7 ribon, dan 6 asis. Next, ada Thunder yang berhasil mengalahkan Atlanta Hawks dengan skor 118-109. Di pertanyaan ini jelas yang paling menarik adalah tentang jersey. Satu pakai warna orange, satu warna merah. Itu susah banget untuk bedain dimana timid, dimana yang enggak. Dan gue yakin juga pusing itu nontonnya tadi. Dan akhirnya Thunder di kuartal ketiga saat halftime itu mereka akhirnya ganti baju dengan homenya dia warna putih. Ini pertama kali kayaknya terjadi ya. Gue belum pernah sih liat hal seperti ini terjadi. Kalau kalian punya informasi mungkin kalian bisa tulis juga di komen section di bawah. Ini unik banget sih. Dan gue enggak tahu siapa yang datang dengan ide untuk satu tim main pakai orange, satu pakai merah. Itu orang harus dipecat sih kayak yang datang dengan ide itu. I don't know who's gonna be... Gue agak bingung sih mungkin orang itu mikir kayak oh I think it's a good idea man. Mungkin it's bright and everything gitu. Jadi wah gue enggak ngerti sih orang itu yang memutuskan untuk kasih jersey orange dan merah itu pikirannya kayak apa. Tapi yang pasti gue pernah liat cuma New York Knicks ya terakhir ya. Ada yang jerseynya sama Michelle Robinson. Michelle Robinson siapa ya? Pokoknya jerseynya nomor 23 sama-sama. Atau Reggie Bullock satu lagi. Gue lupa. Pokoknya itu yang gue paling ingat terakhir mishap tentang jerseys. Dan hari ini Ludoard defensenya kembali luar biasa. Dia menahan Trae Young. Hanya 17 poin. 7 dari 21. And of course no free throw. Wah gila malah kita tahu biasanya Trae Young free thrownya paling banyak ya. Dan last time Trae Young itu enggak ada free throw itu tahun 2019 bulan Oktober tanggal 29. Ludoard insane defensenya tapi offensenya juga oke banget di hari ini sesuai dengan 19 poin. Dan lalu setelah itu gue mau pindah ke game yang lain. Hari ini ternyata Houston kalah lagi. 10 kali kalah secara beruntun. Waduh kaca banget ya. Mereka kalah dari Toronto Raptors hari ini. Lalu juga ada Kings, Suns dan juga Clippers yang memenangkan pertandingan juga hari ini. Sacramento Kings sih gila ya. Baru menang setelah 9 kali kalah secara beruntun. Mereka menang dari Detroit Pistons. Saya kasih meme loh. Berani banget dikasih meme. Langsung nih ngakak banget. Dan Detroit Pistons pun bilang. Wah you've been waiting how to post this. Hari ini berarti kayaknya Luke Walton gak jadi dipecat. Bahwa tadi feeling gue kalau memang hari ini Kings kalah dari Detroit Pistons itu dia pasti akan over. Akan selesai. Tapi untungnya hari ini masih selamat nih untuk Luke Walton. Sad news dari NBA G League. Kalian semua pasti udah baca beritanya semua. Dimana Jeremy Lin katanya dirasisin kemarin nih di lapangan. Jeremy Lin mengeluarkan statement. Bahwa ada seorang pemain lawannya memanggil dia coronavirus. Gue kayak langsung baca tadi langsung. Man that is so fucked up. Gue gak even tau kenapa pemain tersebut mikir. Itu appropriate to say it gitu. Apalagi keadaan dunia lagi sensitif banget. Gue gak ngerti cara mikirnya pemain tersebut. Dan lo ngatainnya tuh kepada Jeremy Lin. Jeremy Lin tuh orang yang menurut gue yang paling nice dan juga paling humble. Jadi gue gak even tau itu orang tuh sejahat apa. Sampai bisa mikirin seperti itu. Ataupun juga bisa ngatakan hal tersebut kepada Jeremy Lin. Dan gue harapkan ini NBA G League akan tegas terhadap pemain ini. Gue harapkan juga bisa ketemu. Semoga ada yang snitch. Ada yang kasih tau siapa yang ngomong itu. Agar pemain tersebut bisa diganjar dengan hukuman yang setimpal banget. Menurut gue either di ban for the rest of the season. Ataupun juga ban for life. I don't mind at all. Karena menurut gue itu udah keterlaluan banget. Apa yang dikatakan sama pemain tersebut. Boleh trash talk. Tapi jangan sampe trash talknya seperti temen gue. Itu bener-bener di saat waktu yang salah sekali untuk mengatakan hal tersebut. Dan gue seneng banget tapi Jeremy Lin touch on this subject. Apalagi kita tau dia lagi kenceng banget campaign. Untuk bisa ngasih tau semua orang kalau jangan hate on Asian American. Ataupun juga Asian kan kita tau numbernya lagi rise banget di Amerika. Gue harapkan sih semua orang punya kesadaran diri lebih tinggi nantinya. Gue pun pas di Amerika agak takut-takut juga sih. Agak ngeri kalau ada orang yang akan rasisin kemarin ini. Tapi gue harapkan ke depannya gak akan ada rasisme lagi. Walaupun itu gue tau impossible. Tapi gue at least ingin sekali liat angkanya turun. Apalagi kita liat kemarin ada beberapa orang tua yang diserang di Amerika. Memang ya itu agak ngeri juga sih kadang-kadang aja. Gue harapkan dunia ini akan membaik semuanya. Semoga suaranya Jeremy Lin akan didengar oleh banyak orang nantinya. So I'm very happy. I'm very proud of Jeremy Lin. Dan gue harapkan juga semoga NBA Jilic bisa menemukan pemain tersebut. Dan of course rasisme in everywhere menurut gue bisa berkurang lah. Jangan lagi ada orang rasis lah kok bisa sih di dunia ini. Dan next kita akan pindah ke NBA All-Star. Dimana Kevin Durant kabarnya tidak akan bermain di NBA All-Star. Karena cedera hamstringnya. Jadi hari ini dia akan digantikan oleh Domates Sabonis nantinya. Dan Domates seneng banget nih. Karena dia dapet bonus nih. 1,3 juta USD kalau dia kepilih sebagai NBA All-Star. Lumayan tuh bonusnya. Dan hari ini banyak banget yang nanyain gue. Kak nanti kalau gak ada Kevin Durant. Siapa yang akan jadi captainnya Easton Conference. Tapi kalau gue baca NBA pun belum memutuskan tentang hal ini. Tapi kalau gue bilang ya. Kemungkinan besar akan tetap Kevin Durant yang menjadi captain. I think it's okay. Dia bisa jadi manager nanti di NBA All-Star. I think that will be fun juga. Jadi kemungkinan besar menurut gue sih. Kevin Durant akan stay sebagai captain. Walaupun dia nanti tidak akan bermain di NBA All-Star. Next. Ada Obi Topin. Kemarin gue buka poll ya. Ataupun buka komen gitu di video gue kemain. Nanya siapa kalian yang pengen lihat. Saat lagi NBA Slam Down Contest. Baikin ngomong tentang Obi Topin. Jadi ini kemungkinan besar. Obi Topin katanya akan partisipasi. Dan kita tahu dia atlet sekali. Rukinya New York Knicks ini. Apalagi waktu masa-masanya dia bermain di Dayton University. Gue ingat kalau gak salah. Ada satu kali dia fast break itu between the legs. Jadi of course he's very explosive. Very exciting. Jadi gue gak masalah kalau Obi Topin ingin ikutan Slam Down Contest nantinya. Berikutnya berita lokal dari DBL Nusa Tenggara Barat. Gue mau kasih selamat aja kepada tim putra dan putrinya. SMA Negeri 5 Mataram yang berhasil mengawinkan gelar. Tim putri SMA Negeri 5 Mataram. Dan berhasil mengalahkan SMA Negeri 1 Narmada. Dengan skor 80-27. Stefani Nadika Tanahdi. Gimana ini menjadi top scorer. Dengan 26 poin untuk SMA N 5 Mataram. Sedangkan dari tim putra. Ini ada dari tim putranya SMA N 5 Mataram. Bahasin mengalahkan SMA N 2 Mataram. Dengan skor 62-49. Seru juga ini game-nya. Xavier Aymar Yahshah. Ini kemarin menjadi berhasil mencetak double-double. Dengan 13 poin dan juga 15 ribuan. Serta ada Jacobus Raffael nih. Yang juga menyumbangkan 12 poin untuk skornya. So once again congratulations untuk SMA Negeri 5 Mataram. Prediksi. Main 1-2 doang nih. Awesome juga. Hanya Warriors aja yang betul. Walaupun gue main udah feeling banget. Lakers akan menang sebenernya. Dan juga gue bilang Boston lawan Pacers. Itu lainnya agak fishy. Tapi tetep gue salah kemarin ini. Dan besok ada 7 pertandingan. Gue akan memilih 3 pertandingan. Yang pertama jelas game of the day. Gue akan memilih. Dallas melawan Brooklyn Nets. Nets kita tau lagi on an 8 game winning streak. Ini mereka 8 kali menang secara beruntun. Kyrie Harden lawan Luka Doncic. I think that's gonna be fun to watch tomorrow ini. Kayaknya tadi gue tetep milih Brooklyn nih. Kayaknya besok Brooklyn akan meneruskan trend kemenangannya. So besok Brooklyn minus 2,5. Lalu Yuta Jazz besok akan melawan Orlando Magic. Tampaknya Yuta besok akan bounce back kali ya. Dari kekalahan yang lawan Miami Heat. Dan kita tau Orlando juga mainnya lagi so-so. So besok gue memilih Yuta Jazz minus 11. Dan yang terakhir. Indiana kayaknya juga gue feelingnya besok akan bounce back ya. Mereka akan melawan New York Knicks. I think New York main baru aja menang. Kayaknya besok saatnya kalah ya. Jadi besok gue memilih Indiana minus 1. Itu adalah prediksi gue. Berikutnya top shoes. Pertama ada berita tentang sepatu dulu sih. Dimana ada James Wiseman nih. Yang akhirnya diambil sama Anta. Wih Anta lagi gencar-gencarnya juga ya. Ngambil brand ambasador. Dan berikutnya BEM Adebayo nih juga joining Jordan brand team. Sekarang ini tadi sempat diledekin juga sama Jimmy Butler. Dan men gue hari ini nasir banget main sama sepatunya Anthony Davis. Dia gak main tapi sepatunya keren banget. Air Jordan 1 Trophy Room Store. Ini limited banget. Hanya 12 ribu saja yang tersedia. Dan pasti sekarang risalnya mahal banget. Tapi ini bener-bener menurut gue. One of the best Jordan 1 yang gue pernah lihat. Lalu Damien Lillard. Wih sepatunya hari ini menyala nih ya. Warna putih dan juga gold. Ini adalah Dame 7 Ric Flair. Dope shoes menurut gue. Dan ini apa ya. Corak-coraknya juga keren banget sih. Untuk Damien Lillard. Berikutnya ada top place. Dimana kita akan mulai dari Danny Smith Jr. Terlebih dahulu. Takes flight in Detroit. Jason Tatum. Abis itu berikutnya. With a new look pass to Peyton Pritchard. Actually hari ini banyak banget new look pass. Dan lalu juga ada Kelly Oubre. Dunking on Jaden McDaniels. Of a nice pass from Draymond Green. Dan yang terakhir. Another appearance from Jaden McDaniels. Kali ini di cook sama Chef Curry for a 3 point shot. Dan perakhir player of the day. Jelas gue harus memilih Jimmy Butler. Hari ini dengan 33 points. 10 rebound. Juga 8 assist. Karena impactnya dia memang besar sekali hari ini. Untuk Miami. So that's it. Untuk timeout hari ini. Jangan lupa gue mau ingatkan saja. Kalau timeout besok libur. Jadi hari Minggu akan libur. Tidak ada timeout. Akan balik lagi nanti hari Senin. Ditunggu saja guys. Semoga kalian enjoy. Maaf kalau ada salah-salah kata hari ini. Jangan lupa untuk kasih lagi. Dan jangan lupa untuk kasih komen juga. So thank you so much. And enjoy the rest of your weekend. And I'll see you guys on Monday. Peace.